SMA Negeri 1 Blok mengadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk para siswa baru ajaran tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di Kampus SMA Negeri 1 Blok Kecamatan Blok Kabupaten Tanggamus selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 Pengenalan lingkungan untuk para siswa tahun ajaran tahun 2023 sampai tahun 2024 yang diikuti oleh 60 siswa baru mengambil tema Perkembangan potensi diri yang berkarakter dan menyenangkan bersahabat secara naksimal dari rumah Menurut Zulham Afandi SPD selaku guru pembina dalam kegiatan ini mengatakan Kegiatan ini berlangsung akan selama 3 hari yang dimulai tanggal 17, 18 dan diakhiri Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 Kegiatan MPLS adalah sebuah kegiatan awal khusus untuk para siswa baru di SMA Negeri 1 Blok dalam pengenalan sekolah sebelum mengikuti proses belajar-mengajar Adapun giat ini adalah muatan yang diberikan adalah muatan kedisiplinan, religius, nasionalis, gotong royong, kebersamaan yang menggambarkan profil pelajar Pancasila Karena kedepannya para siswa akan mengadopsi kurikulum merdeka belajar, kata Zulham Pengenalan siswa baru Ceswal kegiatannya adalah dari tanggal 17, 18 dan 19 Tujuan dari diadakannya kegiatan MPLSI adalah Sebagai pengenalan awal untuk setelah siswa baru masuk ke SMA Negeri 1 Blok ini Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan sukses dengan dukungan dari Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Blok, harapnya sambil mengakhiri keterangan Dari SMA Negeri 1 Blok Tanggamus, Tim Bintang 38, Budi Prayitno melaporkan Terima kasih telah menonton!